...tetap berhati-hati dalam berkendaran dan menatih rambu-rambu sehingga memantau kondisi lalu lintas perjalanan. Lebih lanjut, informasi lalu lintas putar jalan. Waduh, dati waringin. Dari keliar kok masih ada. Ini gimana Pak? Pak Polisi, Pak PJR, Pak Jasa Marga. Oh, Dari keliar, kenapa masih ada sampai sekarang? Asean supirnya, Pak. Sebuah video disertai dengan narasi Dari keliar di tol Jatiwaringin Merajalela disebut meminta upas 1,5 juta rupiah per mobil yang diderek viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook bernama Romansa Supir Truk pada Kamis 25 Maret 2021 lalu. Dalam video berdurasi 23 detik tersebut, tampak mobil Derek sedang menderek truk Fuso berwarna oranye yang melaju dengan kecepatan sedang. Video serupa juga dibagikan oleh Facebook Mutianto di grup Facebook Romansa Supir Truk atau RST. Dia merasa iba dengan sang supir truk karena dipras oleh Derek liar tersebut. Sejumlah warganet memberikan komentar bernada miring dan menyayangkan adanya kejadian tersebut. Mengenai video viral yang beredar di masyarakat tersebut, Kompas.com menghubungi Marketing and Communication Department dan Jasa Marga Transjawa Turut Regional Education Cori Anelia Purti. Cori menjelaskan, secara regulasi berdasarkan pasal 38, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2005 tentang jalan pol, disebutkan bahwa jalan pol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan per motor roda 4 atau lebih. Tentunya, mobil berjenis Derek diperbolehkan melintas di jalan pol karena sifatnya yang sama seperti kendaraan roda 4 lainnya. Pasal 41 ayat 1 disebutkan, pengguna jalur lalu lintas jalan pol tidak dapat digunakan untuk menarik, menderek, mendorong kendaraan, kecuali menggunakan penarik atau menderek pendorong yang disediakan oleh badan usaha jalan tol. Pada pasal 90 disebutkan pula, hak dan kewajiban badan usaha jalan tol. Pada setiap ruas jalan tol, badan usaha wajib menyediakan unit ambulans, unit pertolongan penyelamatan pada kecelakaan, unit penderek, serta unit-unit bantuan dan pelayanan lainnya sebagai sarana penyelamatan di jalan tol. Jika ditemui mobil Derek yang melakukan operasi atau transaksi di wilayah jalan tol di luar dari yang disediakan oleh badan usaha jalan tol, maka mobil Derek tersebut telah melanggar peraturan tersebut dan jasa marga berhak untuk melakukan tindakan pencegahan dan penghalauan. Memang lokasinya diperkirakan berada di wilayah Jatiwaringin yang masuk ke dalam ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Saat disinggung terkait adanya mobil Derek tersebut, pihaknya tidak dapat memastikan kendaraan tersebut di Derek dari mana, apakah dari luar atau di dalam tol. Hal tersebut lantaran dari video yang rame di Metsus itu hanya terlihat kendaraan sedang di Derek, kemudian didokumentasikan dan dinarasikan informasinya oleh pengguna jalan yang lain. Jasa marga mengimbau kepada pengguna jalan untuk mengembangkan dan mengembangkan dan mengembangkan. Terima kasih telah menonton!